Seseorang itu harus menyadari bahwa kosong itu adalah wujud, wujud itu adalah kosong. Tidak ada yang kekal semuanya di dunia ini, makanya tidak boleh dikejar. Terkadang kalau kita lihat teman-teman kita, anak-anak muda gitu ya, yang menghabiskan waktunya dengan fun, food, fashion, film, segala macem ya. Pokoknya gaya-gaya hidup yang hedon gitu lah, kan mesti dicap gitu oleh masyarakat. Wah masa depannya rusak, segala macem. Harusnya kita yang sudah belajar spiritual kan memang tidak perlu harus mengklaim, oh ini, kini, kini, karena ibarat nyapu itu kan dia belum selesai gitu. Jangan dikomentarin dulu gitu ya. Gimana kalau mbaknya melihat itu? Saya dulu juga mengalami masa muda loh mas. Sekarang udah tua ya? Ya berasa tua. Oh berasa. Jadi makanya kita tidak boleh berkomentar ini tadi pada rananya. Karena memang kita tidak pernah bisa mengejudge itu benar ataupun salah kalau itu ada kaitannya dengan penilaian Tuhan. Kalau ngejudge berarti dia pakai jubahnya Tuhan dong. Yang tidak disadari. Karena itu hanya domainnya Tuhan sendiri sebenarnya. Harusnya punya kesadaran yang seperti itu. Kita tidak ada. Jadi gini mas, kita tidak berhak untuk ngejudge hidupnya orang. Orang itu belum selesai. Hidupnya pencapaiannya kita belum tahu. Sama kita pun juga. Makanya kita, kalau kita belum selesai, ngapain kita harus ngejudge orang yang masih sama-sama. Jadi kalaupun memang itu sebenarnya simple ya mas. Orang bermasyarakat harus bisa membawa dirinya untuk beradaptasi. Beradaptasinya ya tadi dengan introveksi diri sendiri sebelum melihat atau mengejudge orang. Kalaupun memang dia tidak belum sempurna atau belum dikatakan sempurna, ya jangan. Karena itu akan menimbulkan karma dia sendiri. Setiap pencapaian kesempurnaan orang itu berbeda dengan cara-caranya yang berbeda. Sesepuh pun tidak harus sepuh. Tidak harus sepuh usianya. Betul. Kadang kalau saya masuk ke rumahnya sesepuh-sesepuh gitu, ada patung-patung gitu, mbak. Saya terkadang... Cuma terus kemudian saya teringat, terkadang kebenaran yang kita pahami itu adalah kesalahan yang belum kita pahami. Sehingga kemudian saya memberanikan diri untuk masuk melihat ke dalam. Ada apa sih sebenarnya di dalam? Nah, paradigma seperti itu kira-kira berbahaya enggak? Dengan yakinan saya pribadi, kira-kira. Saya masukin semuanya tuh. Saya belajarin. Oh, kejaman itu gini loh. Torikot itu begini loh. Teman saya yang mas Rani itu gini loh. Hindu itu gini loh. Buddha itu gini loh. Nah, itu bahaya enggak sih sebenarnya untuk... Enggak juga sih, mas. Semua ini... Hidup itu adalah belajar, mas. Jadi, kalaupun memang mau didalemin... Makanya kalau pengen tahu ya dicari tahu sekalian dalam. Dicaritahu kebenarannya seperti apa. Nah, kalaupun memang ada patung-patung. Kalaupun memang menurut Mas Hendra, ini orang ada patung-patung kayak gini apa sih? Mungkin pada saat dia memecahkan suatu permasalahan atau ini ya, dia belajar dari sosok patung itu. Misalkan Buddha. Buddha ini tadi sifatnya luas asli. Dan Buddha ini dari semua apa yang dia kerjakan selama ini. Dia dalam permasalahan di mana dia itu adalah dihujat banyak orang. Ternyata di agama Buddha ada yang namanya mantra Prachna Paramita. Apa itu, Mbak? Prachna Paramita itu adalah... Adalah seseorang itu harus menyadari bahwa kosong itu adalah wujud, wujud itu adalah kosong. Tidak ada yang kekal semuanya di dunia ini. Makanya tidak boleh dikejar. Tidak ada yang kekal. Ya. Semuanya pencapaian manusia adalah sempurna. Sempurna ini dicapainya bukan dengan banyak duit. Bukan. Duit itu sebenarnya wujud loh, Mas. Tapi untuk lahirnya memang wujud. Tapi pada untuk spiritual dan di batinnya, tidak ada fungsinya. Tidak dibawa mati juga. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi, kalaupun memang disitu mantra Prachna Paramita itu adalah manusia disuruh menyadari bahwa hidup itu tidak sekedar mengejar sesuatu yang tidak tekal. Ini tadi. Menilainya harus dengan kesadaran diri sendiri bahwa, Oh, perbuatan saya tidak menimbulkan kejelekan untuk orang lain. Perbuatan saya tidak menyakiti orang lain. Ya sudah. Kita lurus-lurus saja. Tidak perlu memberikan beban pada diri kita dengan menghujat orang lain. Karena yang bisa membenarkan cuma Tuhan. Makanya sangat menikmati hidupnya yang dia akan. Sayang, mas. Ya, ya dong. Saya senang dengan hidup saya yang seperti ini. Merdeka jadi. Merdeka. Saya diatur susah ya? Diatur dengan? Ya, diatur dengan. Oke, kamu harus pakai baju-baju gini. Kamu harus gini-gini gini. Aturan-aturan protokoler. Segala macam. Tidak memandang seperti itu juga sih, mas. Yang penting kan, yang penting kan saya tidak pernah menyakiti orang. Yang penting saya tidak pernah merugikan orang. Yang penting saya masih bisa menjalankan seperti cinta kasih dengan orang. Kalau seasih saling memberi. Nah, seperti itu pakaian apa? Apa penting? Yang penting di dalam hati. Bagi saya pakaian terus harus pakai sendal atau sepatu seperti itu ya. Mungkin kalau memang mau bertemu. Mungkin ya, mas. Pakaian yang mas Hendra maksudkan adalah pakaian yang harus bagaimana nih? Setiap apakah lebih menyebabkan lebih ke... Indinya bagi mbaknya itu, casing itu tidak menjadi parameter utama orang dimilai baik atau tidak. Betul. Kalau paradigma hari ini kan, orang itu parameter keimanannya itu dilihat ya orang baik, orang enggak beriman apa enggak. Itu kan dari seberapa sering dia pergi ke tempat-tempat ibadah, bagaimana itu biara, gereja, masjid, insala. Itu cara pandang yang tepat enggak kira-kira? Beribadah enggak harus di tempat ibadah, mas. Kamu beramal pun di tepi jalan kan? Maksudnya kalau dengan anak-anak di jalanan, kamu mau ngasih duit, itu beramal loh. Beramal itu beribadah loh. Benar kan? Bahkan ada yang namanya tidur aja beribadah. Jadi kalau beribadah sendiri adalah... Maksudnya tidur beribadah itu tidur sendiri atau... Oh, enggak. Enggak, teman-teman kan bilang tidur itu adalah bagian dari ibadah. Enggak tahu tidurnya seperti apa, aku pun enggak pernah memahami. Enggak dikritisi? Enggak, mas. Enggak. Jadi kalau beribadah, prinsip beribadah itu adalah menjalankan semua kebaikan itu ibadah loh, mas. Saat kita dicap sebagai orang yang nakal dan tidak beriman, kalau yang ngecap manusia, kita bagaimana? Nakal dan tidak beriman. Apa ya? Manusia yang ngecap seperti itu, apakah dia sudah bisa menunjukkan dia tidak nakal dan beriman? Kembali lagi seperti itu. Beriman dari manusianya itu sendiri tadi seperti apa? Saya ingin dialog kita pada kesempatan sore hari ini, itu ada semacam konklusen, ada semacam konklusi. Apakah sebenarnya, jika kemudian seseorang menjalani kehidupan dengan melas hasil kepada sesama secara horizontal, dan kemudian tidak menyakiti orang lain, saudara-saudara kita, sebenarnya itu sudah menjadi kemauan Tuhan atau tujuan hidup yang dimau sama Tuhan atau belum sih? Nah itu dia, mas. Kita sama-sama tidak bisa menilai. Yang bisa menilai adalah Tuhan. Tuhan akan memberikan anugerah yang luar biasa kepada manusia apabila manusia sudah mencapai sesuai titik capainya yang dimilai oleh Tuhan. Nah ini tadi sebenarnya, kita itu disuruh belajar. Belajar memahami hidup mana yang hidup ini. Jadi kalau saya cuma simpel, oh iya saya seperti ini berbaik hati kepada manusia lainnya, kepada alam semesta, kepada hewan rumbuhan dan lain-lain, dan tidak pernah menyakiti mereka, terus menjalani hidup apa adanya tanpa berbohong. Itu pun sudah bisa saya buktikan bahwa, ya kan tidak akan terjadi apapun. Maksudnya tidak ada kesulitan apapun. Kalaupun itu tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, ya kita juga hidupnya nyaman-nyaman aja kan nyaman. Maksudnya tidak ada beban. Berbohong pun tidak ada bohong sama orang lain, ya kita tidak beban. Tidak akan takut ditemu sama orang lain juga, gitu loh. Kita tidak mencuri, kita tidak apa-apa. Itu sebenarnya adalah langkah untuk menjalani hidup secara tentram. Dengan kita tidak menanam sebuah kejelaikan. Dengan tidak membenci siapapun, apa yang akan kita dapatkan? Di situ kita bisa dapat sebuah, apa ya, menjadi orang netral, tidak membenci siapapun, atau bisa menyikapi apapun perbuatan orang lain dengan positif. Menurut saya itu tidak akan terjadi kepada saya. Jadi sepertinya begini, saya tidak pernah menghujat orang, saya tidak pernah berpikiran orang ini berjelek hati ke saya. Saya pun akan merasakan tidak ada kejelekan ke saya juga. Makanya tidak menanam kejelekan biar tidak muncul kejelekan ke kita. Hukum alamat. Tidak lama, mbak. Belajar menjadi murid kehidupan seperti ini. Sejak apa, sejak papan, mbak? Sejak lahir, dong, mas. Mas Dendra pun juga kayak gitu, kan. Sebenarnya semua orang itu belajar dari kehidupan. Barang-barang mungkin menjadi guru terbaik, ya, mbak? Sebuah kehidupan. Ya. Sebuah kehidupan terbaik. Mas Dendra, sejak lama sudah bertanya-tanya dengan seseorang untuk memastikan kebenarannya, mas? Baru ini semenjak awan berapa, ya? Berarti? 2015, ya, saya. Oh, berarti, mas Dendra, ini adalah orang yang memang sedang meyakinkan dirinya bahwa, oh, ini loh, seperti ini adalah benar ternyata, gitu. Perlu keyakinan, perlu diyakinkan. Benar ya, mas? Banyaknya gitu. Oh, ya, sudah. Tidak ada kerjalanan lagi, mbak, apa, gitu. Tidak ada, lah, mas. Sayang ya, binatang-binatang itu, ya? Apa ya, indah menurutku mereka. Ini indah sebenarnya. Kalau bisa memahami mereka, mereka pun sebenarnya datang secara sendirinya karena kita punya unsur yang sama, keterkaitan. Keterkaitan, hewan aja tahu loh kalau kita punya keterkaitan, dia datang ke sini karena apa, eh siapa tahu, gitu kan. Biasanya orang, kalau ada orang di sini, itu ngasih makannya dia ke sini semua. Sebenarnya. Termasuk kadang kita makan, ada kucing, gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, mbak, terima kasih banyak ya atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat biar teman-teman semuanya ya, mbak Tenanga. Mudah-mudahan tetap sehat, selalu dibindungi sama Tuhan. Amin. Amin. Mas Hendra juga sehat, terus mencari, suatu tujuan untuk kebenaran kita semua. MulcaOUL. Hal, sila.